Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian Dalam segmen ceramah Islam kali ini Kami akan mengangkat tema biografi singkat Sayyidin Imam Hussain bin Ali bin Abi Talib R.A Sayyid Hussain lahir Pada bulan Syaban 4 Hijriah Atau 626 Masehi Berarti jaraknya Antara Sayyid Hassan kakaknya Itu hanya satu tahun Seperti Sayyid Hassan Sayyid Hussain Juga pernah menjalankan ibadah haji Dengan berjalan kaki Dari Madinah ke Mekah Sampai 25 kali Pulang pergi Dan jarak antara Mekah dan Madinah Itu kisaran 450 km Di antara nasihatnya adalah Barang siapa dermawan Maka akan menjadi orang yang terhormat Barang siapa yang bakhil Pelit Maka akan menjadi orang yang hina Beliau Wafat sebagai syahid Terpisah tubuh dan kepalanya Pada hari Jumat 10 Muharram 61 Hijriah Atau 681 Masehi Kepalanya dibawa ke Mesir Dan disemayamkan Di pemakaman yang Masyur di sana Orang-orang bertazim Menghormati kepada beliau Dengan mengantar jenazahnya Sambil berjalan kaki Dengan kaki terbuka Tanpa beralas kaki Sendal atau sepatu Mulai dari kota Gaza Sampai Mesir Inilah yang bisa kami nukil Dari beberapa kitab Yang sudah masyur Dari kalangan para ulama Adapun Makam beliau Yang terkenal adalah Makam Karbala di Irak Yang menjadi tujuan Para kaum syiah Dan cerita-cerita lainnya Tentang Perbedaan para ulama Dimana makam Beliau disemayamkan Wallahu'alam Di dalam kitab Jami'u karamatil awliya Dikatakan Semua orang yang Terlibat dalam Pembunuhan Sayyid Hussein Di dunianya Di dunianya tersiksa Ada yang dibunuh Ada yang matanya menjadi buta Mukanya menjadi hitam Atau harta benda miliknya Habis Dalam jangka waktu yang singkat Misalnya Misalnya Abdullah bin Hussein Orang ini Orang ini ketika berperang Memperlihatkan Atau menampakkan air minum Kepada beliau Sayyid Hussein Lalu Sayyid Hussein Berdoa Ya Allah Cabutlah nyawanya Dalam keadaan haus Maka Si Abdullah bin Hussein Dia juga minum air Tapi selalu merasa haus Sampai akhirnya dia Mati kehausan Ada orang Yang juga hanya datang Di medan perang Tidak ikut berperang Kemudian matanya buta Karena ikut Berada di barisan musuh Walaupun Tidak ikut berperang Ketika ditanya Dia mengatakan waktu itu Dia melihat nabi Sedang menghunus pedang Dan di hadapannya Ada sepuluh orang Yang membunuh Sayyid Hussein Dan sepuluh orang Yang memenggal Sayyid Hussein Ini semuanya Dihukum mati Atau disembeli semua Kemudian nabi Mencacimaki orang itu Dan menyalah-nyalahkannya Karena orang itu Menambah bilangan musuh Ikut berada pada Barisan musuh Walaupun kenyataannya Tidak ikut berperang Lalu matanya dicelai Dengan darahnya Sayyid Hussein Sehingga menjadi buta Dan sungguh Sangatlah biadab sekali Orang-orang yang telah Membunuh Sayyid Hussein Dalam kitab Dalam kitab Tabakot Karya Syekh As-Sharoni Disebutkan Setelah Sayyid Hussein Terbunuh Kepalanya dipotong Lalu dibawa lari Dan setelah lama Dalam perjaranan Mereka yang membawa Mereka yang membawa Kepala Sayyid Hussein Beristirahat Kemudian Mereka menemukan Ada kolam Atau pulpen Dari besi Yang keluar sendiri Dari sebuah pagar tembok Lalu pulpen itu Menulis Dengan bunyi Atarjuna Umatan Kotalat Husseinan Syafaat Jadihi Yawmal Qiyamah Apakah orang-orang Yang membunuh Sayyid Hussein Itu masih mengharap Ingin mendapat Syafaat Dari Kakeknya Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Besok Dihari Kisah Demikianlah Sejarah singkat Tentang biografi Sayyid Hussein Semoga bisa Menambah wawasan Keilmuan kita Mohon maaf Atas segala kekurangan Wallahu'alam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisaki Kisah 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 Terima kasih.